Lengan bajunya yang panjang mengibaskan angin dan awan saat dia berjalan melewati meteor. Jubah Ji Tian Xing berkibar saat dia meninggalkan benua tengah dan terbang menuju laut timur seperti seberkas cahaya. Dia bepergian sendirian, dan satu-satunya orang yang menemaninya ke benua Shen Wu adalah Naga Hitam, Qian Yue, Tritunggal Leluhur, dan Raja Jin San. Semua orang berada di dunia dalam Pedang Burial of Heaven, diam-diam pulih dari luka mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Setelah tiga hari yang singkat, Ji Tian Xing kembali ke Platform Sembilan Surga di Sinhole Laut Timur. Dia melintasi gunung hitam yang megah dan terbang di atas jurang yang gelap gulita, langsung menuju Platform Sembilan Surga. Awan hitam melonjak di langit saat Guntur bergemuruh dan kilat menyambar. Kabum! Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, pilar petir setinggi seribu meter hancur, menghantamnya dengan kejam. Namun, dia tidak terluka sama sekali, dan dia terus terbang menuju Platform Sembilan Surga setelah menyerap kekuatan Guntur Sembilan Surga. Setelah beberapa saat, tiang petir kedua menyambarnya dan menelannya. Dia masih tidak terluka, dan setelah menyerap kekuatan Guntur, dia dengan lancar naik ke Platform Sembilan Surga. Peron itu seperti sepotong batu giok kasar yang sempurna yang berkelap-kelip dengan cahaya putih terang dan memancarkan aura dewa. Jitiansing berdiri di tengah Platform dengan ekspresi serius saat dia melambaikan telapak tangannya dan menggunakan teknik atraksi petir untuk menarik kekuatan dewa Guntur dari langit dan bumi. Ketika dia membentuk segel dengan kedua tangan dan berhasil melepaskan teknik atraksi petir, langit dan bumi dalam jarak beberapa ratus kilometer darinya segera berubah. Angin kencang bertiup di sekitar Platform Sembilan Surga, dan awan hitam di langit bergolak hebat. Di dalam awan hitam pekat, busur petir ungu berkedip-kedip dan dengan cepat berkumpul untuk membentuk tiang petir raksasa. Kabum! Pilar petir setinggi seribu meter jatuh dari langit dan menghantam Jitiansing. Jitiansing membentuk segel dengan kedua tangan dan mengarahkan pilar petir untuk menyerang Platform Sembilan Surga dengan gemuruh yang keras. Pada saat itu, kekuatan Guntur yang mengamuk melonjak ke Platform Sembilan Surga seperti gelombang pasang. Petir terbelah menjadi puluhan ribu busur ungu yang dengan cepat menyebar di tanah, membentuk pola dan garis yang padat. Hanya dalam beberapa saat, tanah batu giyok dalam radius 5 kilometer ditutupi dengan pola petir ungu. Formasi ilahi yang tersembunyi di Platform Sembilan Surga diaktifkan. Suwa! Sebuah gerbang besar yang terbentuk dari petir ungu muncul di tengah Platform Sembilan Surga. Gerbang petir ilahi ini tingginya 30 meter dan lebar 30 meter. Seluruh tubuhnya berwarna ungu menyilaukan. Petir ungu melilit bingkai gerbang dan ambang pintu, seperti naga dan ular yang berenang-renang. Di dalam pintu ada pusaran ungu misterius. Jitiansing tahu bahwa Divine Gate of Thunder hanya bisa bertahan selama dua napas waktu. Begitu dia melewati pusaran, dia akan bisa memasuki Sky Fissure. Dia melihat laut di sekitarnya untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan melangkah ke gerbang petir ilahi. Suwa! Saat berikutnya, dia melihat kilatan cahaya di depan matanya, dan kemudian dia memasuki ruang yang gelap gulita. Kekosongan yang gelap gulita dan sedingin es ini adalah celah di langit, yang juga dikenal sebagai gerbang Suanpin. Jitiansing menelusuri kekosongan dengan mudah dan terbang ke kegelapan di depan. Tidak lama kemudian, dia terbang ke sekitar bola cahaya besar yang seterang bulan. Bola cahaya raksasa, yang lebarnya seribu kilometer, perlahan berputar seperti biasa dan memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Jitiansing tidak berhenti. Setelah melewati bola cahaya, dia terus terbang ke kedalaman kehampaan. Pada saat itu, ujung-ujung sky visur tiba-tiba menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan. Cahaya perak setinggi seribu kilometer, dan itu seperti layar cahaya besar yang menampilkan berbagai pemandangan dengan jelas. Gambarnya jernih dan seperti aslinya, dan cahaya perak mengalir seperti air, menyebabkan gambar terus berubah. Jitiansing menatap gambar-gambar itu dan mengamatinya sebentar. Dia tahu bahwa itu adalah gambar dari benua biasa, dan peradaban seni bela diri bahkan lebih terbelakang daripada benua Tiansuan. Dia terus terbang melalui kehampaan, dan setelah terbang selama setengah hari, dia akhirnya melihat gambar benua Senwu muncul di layar. Dalam gambar yang besar dan jelas, ada kota-kota kuno dan megah yang mengjulang tinggi di atas pegunungan. Mereka memiliki aura yang bermartabat dan sepertinya telah mengalami perubahan hidup. Ada binatang purba yang tak tergoyahkan yang menginjak gunung dan sungai, dan mereka bertarung melawan angin dan guntur, melepaskan kekuatan penghancur. Ada juga pusat kekuatan seni bela diri yang berdiri di atas semua makhluk hidup. Mereka bisa memanggil awan dan hujan dengan membalik tangan mereka, dan mereka bisa menggunakan kemampuan ilahi yang hebat untuk memanggil angin dan hujan, memindahkan gunung, dan mengisi lautan. Jitiansing menatap gambar yang bergerak perlahan di layar dan mengerutkan kening saat dia berpikir keras. Ketika saya pertama kali bertemu Jiu-Jiu di sini, dia memberitahu saya bahwa benua Senwu memiliki tiga kerajaan ilahi, dan masing-masing diperintah oleh dewa perang. Dia bertanya-tanya ke mana Yao Yao dikirim oleh penguasa prefektur. Di kerajaan ilahi mana dia berada? Jika saya melewati gambar di layar, apakah saya akan tiba di wilayah yang sesuai? Dia sangat asing dengan gerbang Suanpin dan benua Senwu, dan dia tidak tahu lokasi Yun Yao atau informasi apapun tentangnya. Banyak pertanyaan muncul di benaknya. Setelah diam-diam mengamati untuk waktu yang lama, dia melihat sebuah kota besar dan megah muncul di layar. Dia kemudian melompat ke dalam gambar. Suara mendesing. Ada kilatan kecemerlangan, dan sosoknya melewati gambar dan menghilang. Gambar itu juga menyebar seperti riak dan menghilang dengan cepat. Jitiansing hanya melihat kilatan kecemerlangan di depan matanya sebelum dia meninggalkan kehampaan yang gelap gulita dan sedingin es dan memasuki dunia yang hangat. Suara mendesing. Dia muncul begitu saja di jalan besar yang terbuat dari batu hitam. Matanya berkedip beberapa kali sebelum secara bertahap menyesuaikan diri dengan cahaya terang dan memungkinkannya untuk melihat sekelilingnya dengan jelas. 3000 meter di belakangnya adalah ujung jalan, di mana ada gerbang kota yang mengjulang setinggi 60 meter. Di bawah gerbang kota, ada lebih dari 100 penjaga kota berbaju besi hitam yang berjaga. Mereka memiliki barisan yang bermartabat, dan tubuh mereka memancarkan aura dingin dan keras. Rakyat jelata yang masuk dan keluar kota berbaris untuk diperiksa oleh penjaga kota. Di kedua sisi gerbang kota terdapat tembok tinggi dan megah berwarna coklat tua yang membentang ke timur dan barat. Panjangnya setidaknya 50 kilometer. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kota megah yang dia lihat di layar. Itu dibangun di puncak gunung yang mengjulang tinggi, dan itu kuno dan misterius. Sepertinya aku tidak salah menebak. Aku akan sampai di wilayah yang sesuai dengan melewati gambar di layar. Jitiansing bergumam pada dirinya sendiri sambil terus mengamati sekelilingnya. Di jalan batu hitam, ada banyak seniman bela diri dan rakyat jelata yang berpakaian aneh. Mereka berjalan dalam kelompok 3-5 saat mereka berbicara dalam bahasa khusus. Fisik dan fitur wajah orang-orang ini sangat mirip dengan manusia di benua Tiansuan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, orang masih bisa melihat perbedaannya. Di sisi lain, pakaian Jitiansing tampak tidak pada tempatnya jika dibandingkan dengan rakyat jelata. Itu agak aneh. Banyak orang yang melewatinya akan memberinya pandangan lagi, melemparkan pandangan ingin tahu dan ragu padanya. Jitiansing diam-diam mendengarkan percakapan orang-orang ini, dan dia segera menyadari bahwa mereka berbicara dalam bahasa benua Senwu. Selain itu, dia kadang-kadang dapat memahami beberapa kata dan secara kasar memahami arti dari kata-kata tertentu. Dia berjalan di sepanjang jalan batu hitam dan berjalan menuju pusat kota dengan santai. Dia dengan tenang mengamati sekelilingnya saat dia secara bertahap mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kota kuno ini. Dia ingin menemukan Yun Yao secepat mungkin. 1472 Jitiansing menghabiskan sepanjang hari berjalan-jalan di sekitar kota kuno. Dalam prosesnya, ia tidak hanya mengamati tata kota dan adat istiadatnya, tetapi juga mempelajari banyak informasi. Sebelum datang ke benua Senwu, dia telah mempelajari ribuan bahasa benua Senwu dari buku kuno master, yang memungkinkannya berbicara beberapa bahasa sederhana dan umum. Sekarang dia berada di kota ini, dia bisa melihat kata-kata tertulis di seluruh kota dan mendengarkan percakapan rakyat jelata. Membandingkan keduanya, dia bisa belajar dan meningkat lebih cepat. Menurut pemahamannya, kota kuno ini disebut kota awan surgawi. Heavenly Cloud City memiliki sejarah lebih dari seribu tahun dan mencakup area seluas lebih dari 200 km. Itu adalah rumah bagi lebih dari 3 juta orang. Ini adalah kota kekaisaran-kekaisaran Outklut, yang juga merupakan wilayah yang diperintah oleh Marsial Gatai Hao. Ketika dia mengetahui hal ini, Jitiansing tertegun sejenak, dan tatapan lucu melintas di matanya. Jiu-jiu tampaknya berasal dari kerajaan ilahi Tai Hao, dan dia sangat memuja dan menghormati Marsial Gatai Hao. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan secara tidak sengaja mendarat di wilayah kerajaan ilahi Tai Hao. Saat pikiran ini melintas di benaknya, dia memikirkan pertanyaan lain. Awalnya saya berpikir bahwa kerajaan suci Tai Hao hanyalah satu negara, tetapi saya tidak menyangka akan seperti itu. Sebenarnya ada enam kerajaan di bawah kerajaan ilahi Tai Hao, dan kekaisaran Outklut adalah salah satunya. Setelah beberapa penyelidikan, dia menemukan bahwa kerajaan di bawah kerajaan ilahi Tai Hao berbeda dari kerajaan di benua Tiansuan. Setiap kekaisaran memiliki wilayah yang luas dan tak terbatas, serta warga sipil dan rakyat yang tak terhitung jumlahnya. Di benua yang diselimuti oleh cahaya ilahi ini, energi spiritual dunia sangat padat, dan budaya seni bela diri sangat makmur. Sama seperti Heavenly Cloud City, rakyat jelata yang tumbuh di sini semuanya adalah seniman bela diri yang sudah mulai berkultivasi sejak usia muda. Rakyat jelata yang berjalan di jalanan dan gang, serta para penjaja, semuanya adalah seniman bela diri dengan kekuatan yang layak. Jitiansing berjalan di sekitar kota dan menemukan bahwa sebagian besar orang di sini setidaknya berada di alam tongsuan atau alam inti primal. Penggarap tahap asal langit hanya bisa dianggap sebagai pembudidaya yang baik di tempat ini. Mereka bisa menjadi penjaga kota atau penjaga klan kaya dan berkuasa. Seniman bela diri spirit Revinemen Rilem juga tidak jarang, dan hanya roh primordial yang dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik. Jitiansing bahkan merasakan bahwa ada lusinan aura tersembunyi namun kuat di kota yang jauh melampaui alam roh primordial. Selain informasi ini, dia juga memperhatikan hal lain. Di alun-alun kota, serta di lengkungan beberapa jalan, ada pemberitahuan kekaisaran emas gelap yang dipasang di atasnya. Pemberitahuan kekaisaran diisi dengan kata-kata yang ditulis dalam bahasa Benua Senwu. Itu adalah perintah yang ditulis secara pribadi oleh Kaisar Chuyun, dan sepertinya itu adalah pengumuman yang sangat serius. Banyak orang berkumpul di sekitar Dewan Kekaisaran untuk menonton. Mereka berkumpul dalam kelompok 3-5 dan berdiskusi. Jitiansing melewati sebuah jalan besar dan berjalan melewati tablet batu yang tinggi. Dia melihat banyak orang mengelilingi tablet batu itu dengan sangat erat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa pandangan lagi. Dari diskusi orang-orang, dia mendengar kata-kata, murid Tuhan, persaingan besar, genius, dan seleksi. Kata-kata ini segera membangkitkan minatnya. Dia berhenti di jalurnya, melewati kerumunan, dan berjalan menuruni loh batu. Ketika dia tiba di Prasasti Batu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat daftar peringkat Kekaisaran emas gelap dan membaca kata-kata di atasnya dengan hati-hati. Dia membutuhkan waktu seratus nafas untuk menguraikan 200 karakter dan memahami artinya. Ternyata Kekaisaran Chuyun mengadakan pemilihan murid dewa untuk dewa bela diri Taihau yang agung untuk memilih murid yang paling menonjol. Pemilihan murid dewa diadakan setiap 20 tahun sekali, dan itu adalah salah satu upacara paling husyuk di Kerajaan Taihau. Setiap seniman bela diri berusia antara 20 dan 80 tahun yang telah mencapai tingkat ke-6 dari alam pemurnian roh atau lebih memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Pada awalnya, lebih dari 200 kota di bawah yurisdiksi Kekaisaran Chuyun akan mengadakan pemilihan putaran pertama. Ribuan seniman bela diri muda yang menang akan datang ke kota Kekaisaran, Heavenly Cloud City, untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan kompetisi putaran kedua. Setelah beberapa hari kompetisi, ribuan seniman bela diri telah tersingkir, dan hanya 15 jenius muda yang menonjol dan menang. 15 nama jenius ini tertulis di Imperial Board, dan mereka dikagumi dan dipuji oleh seluruh kota. Mereka akan mewakili ke Kekaisaran Chuyun dan menuju ke Pagoda Langit Cerah yang suci untuk berpartisipasi dalam seleksi akhir. Siapapun yang bisa menjadi murid Tuhan akan menerima kemuliaan yang tak tertandingi. Mereka akan bermandikan cahaya ilahi dewa bela diri Taihau, dan mereka akan mengalami kenaikan meteorik. Masa depan mereka di jalur bela diri tidak akan terbatas. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi murid Tuhan, mereka masih bisa menjadi hamba ilahi dari kerajaan ilahi. Status mereka jauh melebihi bangsawan biasa, dan mereka akan sangat terkenal. Secara keseluruhan, 15 jenius di Imperial Ranking List akan menjadi tokoh terkenal di dunia. Namun, dalam 3 hari, 15 jenius di Dewan Kekaisaran akan mengadakan kompetisi terakhir. Mereka akan mengadakan pertarungan peringkat di alun-alun kota untuk menentukan peringkat masing-masing. Jelas, siapapun yang lebih kuat akan dapat memperoleh peringkat yang lebih tinggi, menerima perlakuan yang lebih baik, dan memiliki reputasi yang lebih gemilang. Setelah membaca berita di Imperial Board, Jitian Sing diam-diam meninggalkan kerumunan dan berdiri di sudut untuk merenung. Ini benar-benar tentang pemilihan murid dewa. Jiu-jiu menyebutkan ini padaku sebelumnya. Ketika dia bergegas ke Clear Sky Pagoda, dia secara tidak sengaja memasuki gerbang Suanpin dan bertemu denganku. Tanpa diduga, 10 bulan telah berlalu, dan pemilihan murid Tuhan akan segera berakhir. Kekaisaran Cuyun telah memilih 15 jenius. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan cemberut karena banyak pikiran melintas di benaknya. Pemilihan murid dewa adalah upacara akbar yang terjadi setiap 20 tahun sekali. Sebelumnya, ketika Guru Prefektur membawa Yun Yao ke Benua Senwu, dia memberinya tenggat waktu 1 tahun. Sekarang aku memikirkannya, Master Prefektur mengirim Yun Yao ke Benua Senwu 3 bulan lalu, ketika pemilihan murid dewa akan dimulai. Mungkinkah Master Prefektur terburu-buru mengirim Yun Yao ke sini karena pemilihan murid dewa? Mungkinkah Yun Yao juga berada di Kerajaan Ilahi Taihao? Mungkinkah pembangkit tenaga listrik misterius tempat Master Prefektur bekerja adalah Marsial Gat Taihao? Meskipun ini semua adalah tebakannya, dia tidak memiliki banyak bukti. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra beberapa saat, dia merasa itu mungkin. Momong-momong, saya baru saja tiba di benua Senwu dan tidak punya tempat tinggal. Saya juga tidak mengerti situasi di benua ini. Bahkan jika saya ingin menemukan Yao Yao, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Dalam hal ini, saya akan memanfaatkan pilihan murid dewa ini untuk menemukan cara memasuki Clear Sky Pagoda. Saya harus menyelidiki dengan jelas untuk melihat apakah Yao Yao ada di sana. Bahkan jika saya tidak dapat menemukan Yao Yao, saya dapat meminta bantuan Jiu Jiu. Di benua ini, saya hanya mengenal satu orang, Jiu Jiu, dan dia bisa dianggap sebagai teman. Sepertinya dia berasal dari keluarga kaya. Jika dia bersedia membantuku menemukan Yao Yao, itu pasti akan menghemat banyak masalah dan waktu. Memikirkan hal ini, Jitian Singh mengambil keputusan. Dia akan mulai dari pertarungan peringkat tiga hari kemudian dan menemukan cara untuk memasuki Clear Sky Pagoda. Tentu saja, yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari tahu informasi yang relevan tentang pertarungan peringkat dan menyelidiki identitas dan kekuatan dari 15 jenius. Selama tiga hari penuh, Jitian Singh menyibukkan diri di kota Sky Club, tidak beristirahat sama sekali. Dengan kecerdasan dan pemahamannya yang luar biasa, dia dengan cepat mempelajari bahasa benua Shen Wu dan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu lebih banyak informasi. Hanya dalam tiga hari, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekaisaran Out Club dan kota Sky Club. Pada saat yang sama, dia juga menyelidiki identitas dan kekuatan dari 15 jenius muda. Dia juga memiliki pemahaman yang sesuai tentang pertarungan peringkat yang akan datang. Lagi pula, pertarungan peringkat bukanlah rahasia. 15 jenius muda adalah tokoh terkenal di kekaisaran Out Club. Meskipun prajurit muda dengan usia yang tepat dapat berpartisipasi dalam pemilihan murid dewa selama mereka mencapai level 6 dari spirit Revinemen Realm atau lebih tinggi. Namun, ke-15 jenius itu menonjol dari ribuan prajurit muda lainnya. Mereka semua adalah pembangkit tenaga muda dengan bakat dan kekuatan luar biasa. Mereka semua telah mencapai alam roh primordial, dan bahkan yang terlemah berada di tingkat kedua. Dan tiga jenius terkuat telah mencapai alam roh esensi cakrawala kelima. Ketika Ji Tianxing mengetahui hal ini, dia terkejut dan terkejut. Dia tidak percaya bahwa 15 jenius muda telah menembus ke alam roh primordial hanya dalam beberapa dekade. Jika ini adalah benua Tianxuan, mereka pasti akan menjadi jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Selain dia, tidak ada orang lain yang mencapai alam roh primordial dalam seratus tahun. Bahkan pembangkit tenaga roh primordial termuda harus berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Dari sini, dapat dilihat bahwa benua Senwu memang merupakan benua yang diselimuti cahaya ilahi. Seni bela diri berkembang pesat, energi spiritual dunia sangat padat, dan sumber daya kultivasi berlimpah. Dibandingkan dengan benua Senwu, benua Tianxuan terlalu terbelakang. Segera, hari keempat tiba. Pertarungan peringkat akan segera dimulai, dan kesempatan Ji Tianxing telah tiba. Pagi-pagi sekali, Sky Cloud City ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ratusan ribu warga membanjiri alun-alun kota untuk menyaksikan pertarungan peringkat. Setiap warga dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan saat mereka saling berbisik tentang 15 orang jenius. Ji Tianxing mengikuti kerumunan dan tiba di alun-alun kota. Alun-alun besar dengan radius lebih dari 10 mil itu penuh sesak dengan orang. Sekilas, itu adalah lautan manusia. Ada banyak penjaga berbaju zirah hitam di sekitar alun-alun, semuanya menghunus pedang dan berjaga-jaga. Ini adalah kota kekaisaran, di mana hukumnya ketat dan rakyat jelata mematuhi aturan. Sekalipun lebih dari 600 ribu orang berkumpul di alun-alun dan kebisingannya seperti tsunami, tidak akan ada kecelakaan atau gangguan. Di tengah alun-alun, ada platform batu putih melingkar yang melayang di udara seribu kaki di atas tanah. Platform batu itu memiliki radius 10 mil. Itu terbuat dari bahan khusus dan memiliki pertahanan yang kuat. Itu berfungsi sebagai arena untuk pertarungan peringkat. Beberapa formasi yang sangat kuat menopang arena dengan kekuatan tak terlihat, memungkinkannya melayang di udara stabil seperti Gunung Tai. Ratusan ribu orang di alun-alun semua melihat ke arena besar. Wajah mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka berdiskusi dengan antusias. Tidak lama kemudian, beberapa ahli muda dengan pakaian berbeda terbang di atas kepala rakyat jelata dan mendarat di area kosong di bawah arena. Ada total 7 ahli muda, 5 pria dan 2 wanita. Semuanya memiliki kekuatan di alam essence soul. Ada seorang pria berotot setinggi 2 meter mengenakan baju besi yang tampak serius. Wajahnya bermartabat, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Ada juga seorang pemuda kurus berkulit putih mengenakan jubah panjang berwarna merah menyala. Lengan baju dan rambutnya dihias dengan dekorasi, membuatnya terlihat lebih energi. Ada juga pria parubaya berkulit gelap yang mengenakan baju kulit ketat dan jaket kulit. Ada beberapa rantai tembaga di sekujur tubuhnya, memberinya aura ganas. Singkatnya, orang-orang ini berbeda usia, penampilan, dan pakaian. Mereka semua memiliki kepribadian masing-masing dan meninggalkan kesan yang mendalam. Ketika rakyat jelata di alun-alun melihat kedatangan 7 ahli muda, mereka langsung bersorak antusias. Banyak rakyat jelata yang bersemangat bahkan menyemangati nama-nama para jenius, menyemangati mereka. Jelas, ketujuh orang ini adalah para jenius muda yang akan berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Jitiansing berdiri dengan tenang di tengah kerumunan saat dia mengalihkan pandangannya yang acuh-ta'acuh ketujuh orang itu. Setelah beberapa kali melirik, dia kehilangan minat. Lagipula, ketujuh orang ini berada di antara tingkat kedua dan keempat dari alam essence soul. Dia tidak tertarik pada mereka. Seiring waktu berlalu, aliran cahaya melesat melintasi langit dan mendarat di bawah arena di tengah alun-alun. Jenius muda tiba satu demi satu, menghasut sorakan dan teriakan dari rakyat jelata. Jitiansing akan melirik setiap pemuda jenius yang datang dan membandingkannya dengan informasi yang dia kumpulkan untuk memastikan identitas mereka. Akhirnya, jenius muda ketiga belas tiba. Dia adalah pria botak dan berotot yang tingginya lebih dari dua meter. Tubuhnya hitam seperti besi, dan auranya sangat dingin. Dia mengenakan rompi kulit hitam dan celana pendek hitam. Di luar, dia mengenakan jubah hitam lebar. Ada gambar bordir di jubah itu. Itu adalah naga ganas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Wajahnya yang persegi dan gelap dipenuhi dengan kedinginan dan ketidakpedulian. Matanya yang seukuran lonceng berkedip dengan aura yang tajam, dan seluruh tubuhnya diselimuti niat membunuh yang dingin. Ketika Jitiansing melihat penampilannya, dia bergumam pada dirinya sendiri. Kuang Long, seorang seniman bela diri yang telah berada di tingkat kelima dari alam essence soul selama 67 tahun. Dia memiliki kepribadian yang dingin dan kejam dan merupakan salah satu yang teratas. Tiga Jenius Memang, ketika Kuang Long muncul di tengah alun-alun, rakyat jelata yang tak terhitung jumlahnya meneriakan namanya dengan kegirangan. Kuang Long, lihat? Kuang Long ada di sini. Hahaha, akhirnya aku melihat wajah asli Kuang Long. Dikatakan bahwa Kuang Long adalah jenius kedua dari kerajaan Cuyun kami. Sayang sekali kami belum dapat memverifikasi ini. Hari ini, dia akan bersaing dengan Yin Wuke. Kami akan segera tahu siapa yang lebih kuat. Diskusi di alun-alun berlanjut untuk waktu yang lama. Mata semua orang terfokus pada Kuang Long. Hanya ketika petir putih melintas di langit dan muncul di tengah alun-alun, kerumunan menghentikan diskusi mereka. Us! Petir putih menghilang, dan seorang pemuda berjubah panjang seperti salju muncul di bawah arena. Dia memiliki sosok yang lembut dan kulit yang cerah. Tinggi orang ini mirip dengan Jitiansing. Namun, dia ramping dan kulitnya seperti batu giok. Wajahnya halus dan cantik. Yang meninggalkan kesan terdalam adalah dia tidak hanya merias wajah, tetapi dia juga memegang payung giok yang setengah hitam dan setengah putih. Gerakannya anggun dan menawan. Jika seseorang tidak mengamati dengan seksama, orang akan berpikir bahwa ini adalah wanita cantik di masa jayanya. Namun, Jitiansing mengukurnya dengan acuh-ta'acuh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yin Wuke, jenius kedua dari Kekaisaran Chuyun. Dia telah berada di tingkat kelima dari alam esens Sol selama 60 tahun. Payung biok hitam dan putih yang aneh di tangannya adalah harta karun yang membuatnya terkenal, Payung Yin Yang. Banyak rakyat jelata di alun-alun menatap Yin Wuke, yang baru saja tiba. Mereka mulai membicarakannya dengan penuh semangat. Yin Wuke mengabaikan semua orang di alun-alun. Dia menoleh untuk melihat Kuang Long dan menyapanya dengan senyuman. Kuang Long, hati-hati dengan kepalamu. Aku tidak akan bersikap lunak padamu nanti. 1474 Ciri-ciri Yin Wuke terlalu berbeda, dan setiap orang memiliki ingatan yang tak terlupakan. Yang aneh adalah bahwa sikap dan tindakannya yang feminin dan menawan sama sekali tidak tampak sok. Sebaliknya, mereka sangat cocok dengan auranya. Para jenius di sekitarnya semua memandang Yin Wuke dan Kuang Long dengan ekspresi rumit dan tatapan lucu. Kuang Long perlahan menoleh dan dengan dingin menatap Yin Wuke. Nada suaranya dingin dan membunuh saat dia berkata, Hermaphrodit, aku sendiri yang akan mematahkan lehermu. Ketika dia mengatakan ini, ekspresinya tidak ganas, melainkan seolah-olah dia sedang menyatakan fakta. Namun, para jenius di sekitarnya semuanya merasakan aura yang tajam dan dingin, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Saat Kuang Long dan Yin Wuke saling berhadapan dan diam-diam bersaing dengan aura mereka, sinar cahaya menyelaukan lainnya terbang dari langit yang jauh. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, sinar cahaya yang menyelaukan mendarat di bawah arena, memperlihatkan seorang wanita jangkung dengan gaun biru. Tinggi wanita ini mirip dengan Jitian Singh, dan sosoknya anggun dan memikat. Gaun biru esnya yang mewah dihiasi dengan beberapa pola bunga es dan lusinan berlian bulu biru es yang berkilauan. Jumbai dibordir dikerah dan lengan bajunya. Rambutnya yang panjang dan putih keabu-abuan diikat dengan pita perak sederhana, dan tergerai sampai ke pinggang. Wajahnya cantik dan cantik, dan matanya yang jernih dan besar berkedip-kedip dengan kemegahan yang dingin dan dalam. Terlepas dari apakah itu standar estetika benua Senwu atau milik Jitian Singh, dia adalah kecantikan mutlak dengan temperamen sedingin es yang mulia dan dingin. Ketika dia muncul, tatapan dari ratusan ribu orang di alun-alun berkumpul padanya, tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Para jenius di sekitarnya juga mengungkapkan ekspresi hormat saat mereka menatapnya. Dia tanpa ekspresi melirik Kuang Long dan Wu Ke, lalu berkata dengan nada dingin dan tanpa emosi. Tidak peduli seberapa banyak kamu bertarung, kamu hanyalah dua sampah. Sungguh wanita yang sombong. Kuang Long dan Yin Wook sangat terkenal di Kekaisaran Outklut, dan mereka adalah tiga jenius bela diri teratas dari generasi muda. Namun, wanita berbaju biru ini sama sekali tidak menempatkan mereka di matanya, dan dia bahkan berani memandang rendah mereka tepat di depan mereka. Namun, meskipun Kuang Long dan Wu Ke sangat marah dan malu, mereka tidak berani menunjukkannya di permukaan. Keduanya menahan amarah mereka, mencibir, dan membalas dengan kata-kata ringan maupun berat. Huff! Lan Yiking, pertarungan peringkat belum dimulai. Masih belum diketahui siapa yang akan menang. Kamu belum menembus ke tingkat ke-6 dari alam jiwa primordial. Apa yang sangat kamu banggakan? Namun, serangan balik mereka sepertinya tidak berdaya. Lan Yiking tidak peduli sama sekali. Dia tidak melihat mereka berdua lagi. Dia berdiri di sana tanpa ekspresi, menunggu pertarungan peringkat dimulai. Melihat ini, Ji Tianxing menatap Lan Yiking dengan serius, mengukurnya. Lan Yiking, pemuda jenius nomor satu yang tak terbantahkan. Dia telah berkultivasi selama 40 tahun dan telah mencapai alam jiwa esensi cakrawala ke-5. Dia akan menerobos ke alam jiwa esensi cakrawala ke-6. Dikatakan bahwa wanita ini memiliki latar belakang yang misterius. Banyak bangsawan di Kekaisaran Cuyun tidak berani menyinggung perasaannya. Dia bergumam dalam hatinya saat dia diam-diam mengamati tingkah laku Lan Yiking. Dia ingin tahu kekuatan dan latar belakangnya. Bagi Ji Tianxing, 12 jenius biasa bukanlah ancaman sama sekali. Hanya Wu Ke, Kuang Long, dan Lan Yiking yang layak mendapat perhatiannya. Di antara mereka bertiga, Lan Yiking adalah yang terkuat. Latar belakangnya adalah yang paling misterius, dan dia adalah lawan nomor satu. Di benua Tianxuan, dengan kekuatanku di alam jiwa esensi cakrawala ke-4, aku bisa bertarung melawan kultifator alam cakrawala esensi jiwa ke-6 atau ke-7. Namun, di benua Shen Wu, ada banyak orang jenius. Cara bela diri juga sangat beragam. Lan Yiking dan dua aura lainnya jauh lebih kuat dari auraku. Ji Tianxing merenung dalam diam. Matanya tumbuh lebih serius dan hati-hati. Pada saat ini, awan keberuntungan tujuh warna terbang dari barat laut Alun-Alun. Di awan pelangi, yang lebarnya sekitar 10 kaki, berdiri 10 pembudidaya parubaya. Mereka mengenakan pakaian mewah dan memiliki aura yang kuat. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang tinggi dan kekar dengan penampilan yang bermartabat. Dia mengenakan jubah emas gelap dengan sulaman matahari, bulan, bintang, dan naga ilahi. Tepi jubah dan lengan bajunya dilapisi dengan emas. Dia mengenakan mahkota yang indah di kepalanya. Dia berdiri tegak dan lurus di atas awan saat dia melihat ke depan tanpa ekspresi. Tubuhnya memancarkan aura agung, seolah dia bisa mengendalikan langit dan bumi. Dia sekuat dewa. Tatapan Jitiansing langsung tertarik pada orang ini. Dia merasa bahwa kekuatan orang ini tak terduga. Dia telah mencapai dunia yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, ratusan ribu warga di Alun-Alun membungkuk dengan hormat. Selamat datang, Kaisar Sage. Semua orang berteriak serempak. Gelombang suara berkumpul menjadi semburan tak terlihat yang bergema di seluruh kota awan surgawi. Jitiansing segera mengerti. Tria berjubah emas seperti dewa adalah Kaisar Chuyun, seorang ahli Marsial Sage. Seorang Marsial Sage adalah seorang ahli di atas alam kesengsaraan ke-9. Setelah melampaui kesengsaraan ke-9, seseorang dapat lolos dari siklus reinkarnasi, melampaui kefanaan, menjadi abadi, dan mengendalikan langit dan bumi. Mereka adalah Marsial Sage. Sebelum ini, Jitiansing hanya mendengar bahwa ada kesengsaraan ke-9 dan sage bela diri di atas alam esens soul. Namun, dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Sekarang, dia akhirnya melihat ahli Marsial Sage sejati. Dia segera ditundukkan oleh aura suci Kaisar Chuyun. Iri dan kerinduan tumbuh di hatinya. Kapan aku bisa mencapai levelnya? Berdiri dengan bangga di atas awan, memandang rendah semua makhluk hidup di dunia, dan memanggil awan dan hujan dengan membalikan tanganku. Di belakang Kaisar Chuyun berdiri seorang tetua berambut putih dengan jubah ungu. Dia memegang gulungan emas gelap di tangan kirinya dan sikat hitam besar di tangan kanannya. Pakaian sesepu ini berkibar tertiup angin. Dia tampak biasa di permukaan, tetapi auranya tertahan dan menyatu dengan langit dan bumi. Jitiansing dapat merasakan bahwa kekuatan sesepu ini juga telah mencapai ranah Marsial Sage. Namun, tetua itu sedikit lebih lemah dari Kaisar Chuyun. Auranya tidak tampak suci dan agung. Dia memiliki aura ahli dunia lain. Dia segera menebak bahwa tetua berjubah ungu ini kemungkinan besar adalah Sage Master dari Kerajaan Chuyun. Dia adalah seorang bijak yang membantu Kaisar Chuyun dalam mengatur kekaisaran. Selain Kaisar Chuyun dan Guru Sage, ada delapan ahli lainnya yang berdiri di atas awan keberuntungan. Delapan dari mereka jelas belum mencapai alam Marsial Sage, tapi mereka puluhan kali lebih kuat dari alam Esens Sol. Mereka kemungkinan ahli alam Kesengsaraan ke-9. Jitiansing melihat bahwa orang-orang ini bermartabat, bermartabat, dan mulia. Dia menduga bahwa mereka adalah bangsawan tertinggi dari Kekaisaran Chuyun. Tak lama, awan menguntungkan pelangi terbang ke tengah alun-alun dan melayang seribu kaki di udara. Ratusan ribu warga di segala arah membungku dalam-dalam, mempertahankan ekspresi saleh dan hormat. Bahkan 15 jenius muda yang bangga tetap membungku, tidak berani berdiri. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Kaisar Chuyun menyapu pandangannya yang bermartabat ke kerumunan sebelum mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua orang bangkit. 1475 Kaisar Kekaisaran Chuyun mengucapkan beberapa kata untuk mengungkapkan pentingnya pertempuran peringkat. Pemilihan murid dewa terkait dengan reputasi dan kemuliaan Kekaisaran Chuyun. Sebagai Kaisar Suci, dia harus menjadi tuan rumah pertempuran secara pribadi. Selain itu, Guru Suci dan delapan jenderal Kekaisaran Chuyun, serta prajurit yang kuat dari keluarga besar dan sekte, akan mengawasi pertempuran bersama. Setelah Kaisar Kekaisaran Chuyun selesai berbicara, Guru Suci mengumumkan aturan pertarungan peringkat. Kelimabelas orang jenius itu sudah mengikuti kompetisi beberapa hari yang lalu. Guru Suci dan para prajurit kuat yang hadir dapat dengan jelas melihat kekuatan dan kekuatan tempur semua orang. Oleh karena itu, aturan pertarungan peringkat agak aneh. Itu berbeda dari pertempuran biasa. Guru Suci akan memberikan 15 jenius muda peringkat awal berdasarkan evaluasinya. Jika ada yang tidak puas dengan peringkatnya, mereka bisa menantang salah satu jenius di tempat. Jika mereka menang, mereka bisa menggantikan para jenius itu di peringkat. Selama pertempuran, penggunaan hewan peliharaan pertempuran dilarang. Cedera diizinkan, tetapi tidak ada kematian yang diizinkan. Mendengar Guru Suci mengumumkan aturan pertarungan peringkat, ratusan ribu orang di alun-alun terkejut dan penasaran. Mereka penuh antisipasi. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, Guru Suci melambaikan kuas di tangannya dan menembakkan 15 bola cahaya kemasan. 15 bola cahaya kemasan terbang ke langit dan langsung berubah menjadi nama 15 orang jenius. Mereka diurutkan dari atas ke bawah. Semua orang di alun-alun mengangkat kepala untuk melihat ke langit, memeriksa peringkat para jenius. Nama di daftar teratas adalah Lan Yi King. Dia dikenal publik sebagai jenius nomor satu. Tidak ada yang keberatan. Yang kedua adalah Yin Wook, dan yang ketiga adalah Kuang Long. Melihat peringkatnya, ratusan ribu orang menunjukkan ekspresi yang rumit. Mereka mulai saling berbisik. Wu Ke tersenyum sambil melirik Kuang Long dengan tatapan mengejek di matanya. Wajah Kuang Long berubah suram. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam saat dia menatap Yin Wook. Adapun peringkat dari keempat sampai lima belas, banyak orang tidak peduli. Di antara selusin jenius muda, banyak yang menyatakan persetujuan mereka, tetapi ada juga beberapa yang tidak yakin dan tampak ingin mencobanya. Setelah beberapa saat, Guru Suci melambaikan kuas dan memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian, dia menunjuk ke arena terapung di belakangnya dan mengumumkan dengan suara bermartabat, jika ada yang keberatan dengan peringkat, Anda dapat melangkah ke arena sekarang dan menantang peringkat ideal Anda. Namun, setiap orang hanya memiliki tiga peluang untuk ditantang, jadi Anda harus mempertimbangkannya dengan cermat. Mengikuti kata-kata pakar suci, alun-alun segera meledak dengan sorakan dan teriakan yang mengguncang dunia. Naga gila, naga gila, naga gila, saatnya membuktikan dirimu. Pergi dan tantang Wu Kei, mari kita lihat siapa jenius nomor dua. Jelas, ratusan ribu penonton paling prihatin dengan masalah ini. Semua orang ingin melihat siapa yang lebih kuat, Yin Wu Kei atau Mad Dragon. Namun, Ku Wang Long menahan amarahnya untuk saat ini dan tidak naik ke atas panggung terlebih dahulu. Yang pertama memasuki arena adalah jenius peringkat 15. Dia adalah seorang wanita berpakaian merah yang memegang dua pedang dan memiliki kekuatan di alam roh primordial cakrawala kedua. Saat dia terbang ke langit dan mendarat di arena, tak terhitung banyaknya orang yang mengawasinya. Semua orang merasa bahwa peringkat yang diberikan oleh Sagemaster pada dasarnya tidak akan ada penyimpangan. Wanita berbaju merah tidak ingin berada di peringkat paling bawah, jadi dia naik ke atas panggung untuk menantang. Semua orang menduga bahwa dia akan menantang jenius peringkat ke-14. Jika dia bisa naik satu peringkat, setidaknya dia tidak akan berada di bawah, dan reputasinya akan lebih baik. Namun, tidak ada yang menyangka wanita berbaju merah itu menantang jenius peringkat 12 itu. Jenius yang ditantang adalah seorang pemuda kurus yang kekuatannya berada di puncak alam roh primordial cakrawala kedua. Kebanyakan orang merasa bahwa tantangan wanita berbaju merah mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Namun, keduanya bertukar lebih dari 100 pukulan di arena terapung sebelum pemenang diputuskan. Hasilnya di luar dugaan semua orang. Wanita berbaju merah itu menggunakan jurus pamungkas yang belum pernah dia gunakan sebelumnya dan mengalahkan lawannya, berhasil naik ke peringkat ke-12. Hasil ini mengejutkan dan meragukan ratusan ribu penonton. Pada saat yang sama, orang banyak juga mengerti bahwa peringkat awal yang diberikan oleh Sagemaster mungkin tidak akurat. Lagi pula, Sagemaster memeringkat para jenius berdasarkan kinerja mereka sebelumnya. Beberapa jenius tidak menonjolkan diri dan tidak menunjukkan kekuatan atau gerakan pamungkas mereka yang sebenarnya di turnamen besar sebelumnya. Memikirkan hal ini, kerumunan menjadi lebih tertarik pada pertempuran antara Naga Gila dan Yin Wuke. Setelah wanita berbaju merah meninggalkan arena, Mad Dragon terbang ke arena di tengah sorak-sorai penonton. Penonton dialun-alun gempar saat mereka meledak menjadi sorakan seperti tsunami. Banyak orang gelisah saat mereka meneriakan nama Naga Gila dan Yin Wuke. Mad Dragon tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang tahu siapa yang akan dia tantang. Oleh karena itu, Yin Wuke juga terbang ke langit dan mendarat di arena dengan senyuman di wajahnya. Dia dan Mad Dragon berdiri di arena dan setelah bertukar beberapa kata sarkastik, mereka dengan cepat mengumpulkan kekuatan dan aura mereka dan meluncurkan serangan mereka. Keduanya tahu bahwa pertempuran ini sangat penting karena menyangkut reputasi dan masa depan mereka. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka sejak awal dan menggunakan gerakan pamungkas terkuat mereka. Mereka ingin mengalahkan satu sama lain dengan cara yang paling elegan dan mendominasi. Hanya dengan cara ini berita pertempuran ini menyebar ke seluruh kekaisaran cuyun dan reputasi mereka diketahui oleh dunia. Keduanya melepaskan sejumlah besar mana yang terkondensasi menjadi berbagai cahaya dan bayangan. Mereka melepaskan kecemerlangan tujuh warna yang menyilaukan yang menutupi langit seratus mil. Mantra destruktif dan keterampilan pamungkas bertabrakan di langit, menciptakan suara gemuruh keras yang mengguncang langit. Gelombang kejut yang tak tertandingi terus-menerus menghantam perisai cahaya pertahanan arena, menyebabkan seluruh arena bergetar hebat. Para penonton terpesona oleh tontonan saat mereka meledak menjadi sorak-sorai dan teriakan. Jitiansing berdiri di tengah kerumunan dan mengamati dalam diam untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan, dia menemukan apa yang sedang terjadi. Yin Wuke dan Naga Gilam memang jenius muda terkuat dari kekaisaran cuyun. Meskipun mereka hanya berada di tingkat kelima alam jiwa primordial, mereka mampu melepaskan kekuatan pertempuran yang sebanding dengan primordial tingkat enam. Kultifator alam jiwa. Selain itu, fondasi seni bela diri mereka sangat kuat dan mana mereka tidak terbatas. Gerakan pamungkas dan teknik rahasia yang mereka gunakan juga misterius dan mendalam. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Setelah 15 menit penuh, Naga Gilam dan Yin Wuke bertukar beberapa ratus pukulan sebelum pemenang diputuskan. Hasilnya seperti peringkat Sage Masters. Naga Gilam dikalahkan oleh Yin Wuke dengan satu pukulan. Segera, alun-alun dipenuhi dengan sorak-sorai. Naga Gilam mundur dari arena dengan ekspresi sedih sementara Yin Wuke tersenyum bangga pada kerumunan. Setelah Yin Wuke meninggalkan arena, alun-alun menjadi gempar untuk waktu yang lama. Namun, tidak ada orang lain yang menantangnya. Setelah seratus napas waktu, Guru Sage melihat bahwa para jenius masih ragu-ragu dan bertanya dengan lantang, apakah tidak ada orang lain yang ingin menantangku? Apakah Anda keberatan dengan peringkat saya? 1476. Ratusan ribu orang di alun-alun menatap ruang kosong di bawah arena. Tatapan semua orang terfokus pada selusin atau lebih jenius. Tidak ada yang menyangka seseorang akan terbang keluar dari kerumunan dan langsung menuju arena. Segera, banyak orang memandang Jitian Sing dengan ekspresi bingung dan heran. Mereka mulai saling berbisik. Eh, siapa orang itu? Ini adalah pertarungan peringkat untuk 15 jenius. Apa yang orang itu lakukan di arena? Apakah anak itu di sini untuk menimbulkan masalah? Dia sebenarnya berani ikut campur dalam pertarungan peringkat untuk murid dewa. Bukankah dia takut mati? Iya. Kaisar Sage dan Guru Sage sedang mengawasi pertempuran, tetapi orang ini masih berani menimbulkan masalah. Dia pasti lelah hidup. Semuanya, lihat anak itu dengan hati-hati. Dia tampak agak aneh. Dia tidak terlihat seperti seseorang dari kerajaan Outklut. Pakaian dan gaya rambutnya agak aneh. Apa dia orang asing dari kerajaan lain? Diskusi orang yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi semburan gelombang suara yang bergema di atas alun-alun. Hampir semua orang bingung dan mempertanyakan identitas dan tujuan Jitian Singh. Banyak orang mengungkapkan ekspresi Sadenfrude, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus terungkap. Di bawah arena, selusin jenius muda mengerutkan kening dan menilai Jitian Singh dengan ekspresi rumit. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya kemasan, Jitian Singh mendarat di arena terapung. Dia berdiri dengan tenang di tengah arena, tubuhnya lurus seperti pedang. Seluruh tubuhnya secara alami memancarkan kepercayaan diri dan kesombongan dari pembangkit tenaga listrik yang jenius. Kaisar Outklut, Sage Master, dan delapan pembangkit tenaga listrik mengungkapkan ekspresi aneh dan mengerutkan kening saat mereka menilai Jitian Singh. Salah satunya, seorang pria parubaya mengenakan baju besi perak yang tampaknya seorang jenderal, bertanya dengan suara berwibawa, Nak, siapa kamu? Mengapa Anda menerobos masuk ke arena dan menyinggung Kaisar Sage? Jitian Singh mengerti sekitar 80% dari kata-kata pria itu dan secara kasar mengerti apa yang ingin dia katakan. Karena itu, dia membungkuk kepada Kaisar Izumo, Sage Master, dan yang lainnya di awan pelangi dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Dia kemudian berbicara dalam bahasa Benua Senwu. Salam, Sage Emperor dan Sage Master. Saya datang ke sini untuk menantang peringkat. Dalam tiga hari terakhir, dia dengan cepat menguasai bahasa Benua Senwu dengan kebijaksanaan dan pemahamannya yang luar biasa. Namun, waktunya terlalu singkat dan dia hanya bisa memahami beberapa kata sederhana. Jadi, pidatonya sangat singkat dan aksennya agak canggung. Ketika Kaisar Outklut, Master Sage, dan delapan pembangkit tenaga listrik mendengar kata-katanya, mereka langsung mengerutkan kening. Selusin jenius muda di bawah arena dan banyak rakyat jelata di alun-alun semuanya mengungkapkan ekspresi aneh ketika mereka mulai berdiskusi. Orang ini benar-benar aneh, aksennya benar-benar aneh. Aku tahu dari aksennya bahwa dia pasti bukan dari kerajaan Cuyun kita. Dia bahkan bukan subjek dari aturan Lord Tai Hao. Apakah orang ini gila? Teman-teman, turunkan anak ini dan segera penggal kepalanya. General lapis baja perak melambaikan tangannya, dan sekelompok penjaga di sekitar arena terbang ke langit untuk menangkap Ji Tian Sing. Melihat ini, banyak orang mengungkapkan senyum sombong. Ekspresi Ji Tian Sing tidak berubah, dan dia tetap tenang. Dia melihat langsung ke Kaisar Outklut dan berkata dengan nada nyaring, saya mengagumi reputasi Kaisar Outklut. Saya mendengar bahwa Kaisar Outklut haus akan bakat dan baik hati serta bijaksana, jadi saya datang ke sini. Saya tidak berharap Kaisar Outklut memperlakukan bakat seperti ini. Benar-benar, mengecewakan. Ekspresi dan nadanya sangat dingin dan penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Bahkan ada jejak penghinaan. Bersama dengan aksen canggung dan pilihan kata-katanya, kalimat ini segera membuat Kaisar Agung cuyun dan ekspresi pakar suci berubah, alis mereka berkerut dengan ganas. Kaisar Outklut melambaikan lengan bajunya dan memerintahkan dengan tegas, mundur. Rombongan pengawal yang baru saja menyerbu masuk ke dalam arena langsung menurut dan mundur. Melihat ini, ekspresi Jitian Singh tidak berubah, tetapi dia tertawa di dalam hatinya. Hahaha, aku membuat taruhan yang tepat. Sebelumnya, ketika saya sedang menyelidiki di kota, saya mendengar bahwa Kaisar Outklut bersuka cita atas pencapaian yang luar biasa dan mencoba yang terbaik untuk mengjilat Marsial Gatai Hao. Oleh karena itu, dia bersikap seolah haus akan bakat dan ingin merekrut bakat. Untuk merebut jenius Daobela diri dari negara lain, dia tidak ragu untuk menghabiskan banyak sumber daya kultifasi dan membayar harga yang sangat mahal. Tanpa ragu, Jitian Singh datang untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat dan melangkah ke arena di depan semua orang. Dia secara alami siap. Dia sudah menyelidiki karakter Outklut Emperor dan memahami situasinya. Itu sebabnya dia mengambil risiko seperti itu. Ternyata, dia berhasil. Kaisar Outklut menatapnya dan mengukurnya dengan tatapan tajam. Dia bertanya dengan tegas, siapa namamu? Jitian Singh. Kaisar Outklut sedikit menganggup dan bertanya lagi, dari aksen Anda, Anda bukan warga kekaisaran Outklut. Jitian Singh menjawab dengan tenang, saya datang dari jauh untuk mencari masa depan atas nama Kaisar Outklut. Kaisar Outklut mengangkat alisnya dan terus bertanya, lalu dari negara mana Anda berasal? Seorang pahlawan tidak bertanya dari mana asalnya. Saya selalu menjelajahi dunia. Jitian Singh berbohong tanpa berkedip, tampak bangga dan sombong. Selain itu, kata-katanya singkat dan to the point, dan temperamennya dingin. Seketika, semua orang merasa bahwa dia adalah seorang ahli yang dingin dan sombong. Para jenius di bawah arena berdiskusi di antara mereka sendiri dengan ekspresi yang rumit. Wu Ke dan Lan Yi King menatapnya dengan penuh minat dan mengamatinya dalam diam. Bibir Outklut Emperor melengkung membentuk senyuman lucu. Dia memandang Jitian Singh dan bertanya lagi, kamu berani menyebut dirimu jenius dan pahlawan sungguh berani. Baiklah, saya akan memberi Anda kesempatan hari ini hanya karena Anda tidak takut mati. Ketika ratusan ribu warga di Alun-Alun mendengar apa yang dikatakan Kaisar Outklut, mereka tidak percaya dan berseru. Penguasa suci dan delapan ahli yang kuat juga terkejut. Mereka ingin menghentikan Outklut Emperor. Kaisar suci, kamu tidak bisa melakukan ini. Saint Emperor, tolong pertimbangkan kembali. Kami tidak tahu dari mana orang ini berasal. Anda tidak harus bersikap sopan padanya. Kaisar suci, ini tidak adil bagi para jenius di negara kita. Kaisar Outklut tidak mendengarkan nasihat mereka. Dia melambaikan tangannya dengan dominan dan berkata, semua orang di dunia tahu bahwa saya haus akan bakat. Saya sopan kepada yang bijak dan hanya ingin memilih murid terbaik untuk guru ilahi. Sekarang orang yang begitu sombong telah datang atas nama saya dan ingin membuktikan bakatnya di depan semua warga. Bagaimana saya bisa menolaknya? Apakah Anda ingin saya menjadi orang yang kembali pada kata-katanya? Penguasa suci dan para ahli kuat lainnya tidak bisa berkata apa-apa. Mereka tidak bisa membujuk Kaisar Outklut lagi. Ji Tian Xing dengan cepat menangkupkan tangannya dan membungkuk. Kaisar suci bijaksana. Terima kasih. 1477 Awalnya, delapan lord dan selusin jenius muda tidak terlalu senang dengan hal ini. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar Chuyun, mereka tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Orang luar yang berani menantang otoritas Kaisar Saga tidak akan memiliki akhir yang baik. Seperti yang diharapkan, di bawah tatapan penuh harap semua orang, Kaisar Agung Chuyun berkata dengan dingin, Ji Tian Xing, aku bisa memberimu kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertarungan peringkat. Anda dapat menantang peringkat ideal. Jika Anda bisa mengalahkan lawan Anda, Anda bisa menggantikannya. Namun, jika Anda kalah, terlepas dari apakah Anda terluka atau tidak, saya akan membunuh Anda di tempat sebagai hukuman karena menantang otoritas saya. Setelah mengatakan itu, bibirnya membentuk senyum dingin. Dia memandang Ji Tian Xing dengan tajam dan bertanya, apakah kamu masih berani menantangku? Ratusan ribu orang di alun-alun tertawa dan berdiskusi. Orang-orang kemudian tahu bahwa Kaisar Chuyun bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Bagaimana dia bisa digunakan dengan begitu mudah? Ji Tian Xing berani menantang otoritas Kaisar Saga dan melanggar aturan pertempuran peringkat. Dia harus menanggung risiko dibunuh. Lebih dari sepuluh jenius muda dan delapan ahli yang kuat semuanya mengungkapkan cibiran mengejek saat mereka memandang Ji Tian Xing dengan mata main-main. Semua orang sangat percaya bahwa jika itu adalah orang lain, mereka akan ragu dalam keadaan seperti itu dan bahkan mungkin menyerah. Namun, mereka tidak menyangka Ji Tian Xing tetap tenang. Dia menganggupkan kepalanya tanpa ragu dan berkata dengan tegas, Aku berani. Hanya satu kata, tetapi dipenuhi dengan keyakinan dan dominasi. Seketika, seluruh alun-alun menjadi gempar. Ratusan ribu orang berseru dan berdiskusi. Mereka bersemangat dan bersemangat. Hahaha, anak ini tidak takut mati. Anak ini terlalu sombong. Dia sangat percaya diri di depan Sage Emperor. Dia tidak tahu tempatnya. Orang bodoh tidak kenal takut. Anak ini adalah orang luar. Dia mungkin tidak tahu apa maksud Kaisar Sage. Anak ini sudah mati. Saat dia kalah, Kaisar Sage bisa membunuhnya dengan satu jari. Semua jenius muda menertawakan kemalangan sumo dan menunggu untuk melihat pertunjukan yang bagus. Hanya Yin Wuke dan Lan Yi King yang menatap Ji Tian Xing. Mata mereka berbinar. Yin Wuke dengan lembut memutar payung Yin Yang, mengjilat bibirnya dan bergumam. Anak ini menarik. Aku menyukainya. Naga gila, yang tidak jauh dari sana, mendengar kata-katanya dan bergumam dengan jijik, penyihir, menjijikkan. Yin Wuke berpura-pura tidak mendengar apapun. Dia tidak bisa diganggu dengannya dan terus menilai Ji Tian Xing. Lan Yi King tidak mengatakan apa-apa. Dia mempertahankan citra kecantikan es, dan tidak ada yang berani mendekatinya dalam jarak tiga puluh kaki darinya. Namun, dia juga diam-diam mengamati Ji Tian Xing. Matanya dalam dan tajam, seolah ingin melihat melalui Ji Tian Xing. Segera, kerumunan menjadi tenang. Sagemaster terus memimpin pertempuran peringkat dan berkata dengan ekspresi bermartabat, Ji Tian Xing, pilih lawan yang ingin kamu tantang. Ji Tian Xing menatap lima belas lampu emas di langit. Tatapannya tertuju pada nama ketiga, dan dia berkata tanpa ekspresi, mari kita mulai dengan naga gila. Seketika, ratusan ribu orang tercengang. Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat dan berseru. Ya Tuhan, apakah bocah ini gila? Dia terlalu sombong. Kaisar Sage memberinya kesempatan, tetapi dia ingin menantang orang ketiga. Bukankah dia meminta kematian? Hehehe, anak ini sepertinya akan mati. Dia pikir dia siapa? Dia ingin menantang jenius ketiga negara kita. Dia terlalu bodoh. Apakah semua orang mendengarnya? Dia mengatakan untuk memulai dengan naga gila. Apakah dia berpikir bahwa dia dapat mengalahkan naga gila dan terus menantangnya? Ini bukan kesombongan atau ketidaktahuan. Dia tahu bahwa dia akan mati. Dia menjadi gila sebelum mati. Para penonton gempar. Para jenius muda juga memiliki ekspresi menarik di wajah mereka. Terutama naga gila, yang terlihat seperti telah sangat dipermalukan. Wajahnya pucat, dan matanya dipenuhi dengan keganasan. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga mereka berderit. Dia menatap Jitiansing dengan dingin dan berteriak, Bocah sombong, aku akan menghancurkan kepalamu. Setelah mengatakan itu, dia terbang ke langit dengan deru dan mendarat di arena. Keduanya berdiri terpisah seribu kaki di arena. Tubuh naga gila tinggi, dan auranya sangat ganas. Dia memutar tubuhnya dan rantai tembaga di tubuhnya, seperti harimau ganas yang hendak dilepaskan dari kandangnya. Dia pembunuh. Sebagai perbandingan, tubuh Jitiansing jauh lebih kurus. Dia berdiri tanpa ekspresi di arena. Langkah kakinya santai, dan tubuhnya santai seolah-olah dia tidak berdaya. Di mata kebanyakan orang, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Mad Dragon. Dia pasti akan mati. Naga gila menatapnya dengan ganas dan berteriak dengan suara rendah. Nak, beraninya kau menantangku. Ini penghinaan bagiku. Hari ini, Kaisar Suci tidak perlu membunuhmu. Aku akan menghancurkan kepala dan bolamu di depan semua orang. Jitiansing hanya mengerti setengahnya. Dia berkata tanpa ekspresi, kamu banyak bicara omong kosong. Kata-kata pendek dan dingin seperti itu adalah serangan balik yang paling kuat. Itu membuat naga gila semakin marah. Nak, kamu terlalu sombong. Pergilah ke neraka. Naga gila meraung dengan wajah ganas. Tubuhnya terbakar amarah. Dia mengayunkan tinjunya dan meninju Jitiansing. Dua api yang menyilaukan melesat melintasi langit dan memadat menjadi dua naga raksasa yang panjangnya ratusan kaki. Mereka menyerang Jitiansing. Untuk menghilangkan rasa malunya, naga gila menggunakan seluruh kekuatannya. Dia ingin membunuh Jitiansing dalam satu gerakan untuk melampiaskan amarahnya. Jitiansing juga tidak menahan diri. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya dan meninju dengan kedua tinjunya. Tinju penghancur bintang. Pada saat itu, tubuhnya menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dia meledak dengan aura kuat yang menyapu badai tak terlihat di arena. Jubah putihnya berkibar dengan keras. Auranya sangat kuat. Dalam sekejap, dia berubah dari pemuda berjubah putih biasa menjadi pembangkit tenaga listrik yang sombong. Dua proyeksi kepalan emas gelap yang besar, yang dijiwai dengan kekuatan untuk memusnahkan langit dan bumi, dengan kejam menabrak kedua naga raksasa itu. Ledakan. Ketika tinju penghancur bintang bertabrakan dengan dua naga raksasa, terjadi ledakan yang mengguncang bumi di arena. Ledakan keras seperti itu bisa terdengar jelas dari jarak ratusan mil. Arena dalam radius 10 mil juga bergetar hebat akibat benturan tersebut. Penghalang cahaya putih yang menyelimuti seluruh arena juga bergetar karena benturan, beriak dengan lapisan riak. Di bawah tatapan terkejut dan tidak percaya dari banyak orang, kedua naga api raksasa itu hancur berkeping-keping. Mad Dragon juga terkena star shattering fish. Dia memuntahkan darah dan terbang mundur. Dia dikirim terbang mundur sejauh 20 ribu kaki. Kemudian, dia menabrak penghalang cahaya putih dengan keras. Terdengar suara, bang, yang teredam. Setelah itu, dia jatuh ke arena. Ketika dia bangkit dari tanah, pakaiannya compang kemping dan wajahnya berlumuran darah. Dia terhuyung-huyung dan hampir tidak bisa berdiri. Jenius ketiga dari Kekaisaran Outlook dikirim terbang oleh Jitian Singh dengan satu pukulan. 1478 Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan alun-alun menjadi sunyi senyap. Tidak hanya ratusan ribu warga tercengang, tetapi para jenius muda juga tercengang. Bahkan delapan ahli berpengaruh, Guru Suci, dan Kaisar Chuyun di awan keberuntungan tujuh warna tercengang. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya. Tidak ada yang berani percaya bahwa orang luar yang tampaknya biasa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba mengerti. Pantas saja anak itu membual tanpa malu-malu dan menyebut dirinya jenius dan pahlawan. Tidak heran dia berani menantang Kaisar Sage dengan begitu percaya diri. Pantas saja ia melewatkan 12 jenius dan langsung menantang Kuang Long yang berada di peringkat ketiga. Dia dingin dan sombong. Tapi dia punya hak untuk menjadi sombong. Setelah beberapa saat, ratusan ribu warga kembali sadar. Mereka semua berseru dan berdiskusi dengan penuh semangat. Kaisar Chuyun, Sage Master, dan mata yang lainnya juga dipenuhi dengan ketertarikan. Ekspresi mereka lucu. Di arena, Kuang Long telah mengalami penghinaan besar. Dia sangat marah sehingga dia hampir menjadi gila. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari wajahnya. Dengan raungan, dia menyerang lagi. Kali ini, dia menggunakan kartu trufnya dengan seluruh kekuatannya. Rantai pengunci surga. Saat dia meraung, dia merobek delapan rantai tembaga yang melilit tubuhnya dan memanggil idola roh primordialnya. Sosok ilusi berapi api yang tingginya ribuan kaki muncul di langit di belakangnya. Itu adalah naga merah berapi api dengan tiga kepala dan delapan cakar. Penampilannya ganas dan mengerikan, seperti binatang purba. Delapan rantai tembaga terbang ke langit dan berubah menjadi rantai besar yang panjangnya ribuan kaki. Mereka ditahan oleh delapan cakar naga merah yang berapi api. Suosh, suosh, suosh. Naga merah yang berapi api meraung dan melambaikan delapan rantai besar dengan hiru pikuk, menyapu mereka ke arah Jitiansing. Seketika, langit dalam radius 10 mil ditutupi oleh rantai. Seluruh arena ditutupi oleh jaring besar yang dibentuk oleh rantai. Itu memancarkan aura menakutkan yang bisa menekan segalanya saat meledak ke arah Jitiansing. Pada saat kritis ini, ekspresi Jitiansing masih acuh-ta'acuh. Dia tenang seperti biasa. Sebuah cahaya hitam menyala di tangan kanannya, dan dia mengeluarkan Sword of Burial of Heaven. Dia mengayunkan pedang dewa dengan sekuat tenaga dan menebas Kuanglong. Pedang pemecah surga. Kekuatan Dharma yang tak berujung melonjak ke pedang pemakam surga dan menebas pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Cahaya keemasan suci menyelimuti seluruh arena dan menerangi langit sejauh puluhan mil. Pedang Ki yang sangat mengerikan memotong langit dan penghalang cahaya putih dengan sembrono, meninggalkan garis-garis putih di langit dan penghalang. Bam! 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 Di tengah serangkaian suara teredam, pedang emas menebas beberapa rantai dan kemudian mengenai naga merah yang berapi api itu. Ledakan Naga merah berapi api itu ditebas oleh pedang raksasa di tempat. Tiga cakar naganya dipotong dan pecahan merah menyala keluar dari tubuhnya. Itu melolong menyakitkan saat dikirim terbang mundur sambil berguling-guling di tanah. Naschen Divinity dan Dharma Idol dari Mad Dragon terluka parah, begitu pula tubuh aslinya. Dia dikirim terbang dengan darah menyembur keluar dari tujuh lubangnya. Bam! Kali ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia berjuang beberapa saat sebelum merangkak naik. Auranya sudah sangat lemah dan kekuatan tempurnya telah berkurang setengahnya. Naga merah api Kuanglonglonglonglonglonglonglonglong esens spirit Dharma juga mundur kembali ke tubuhnya. Cahaya kemasan dan cahaya berapi api yang memenuhi langit akhirnya menghilang. Arena mendapatkan kembali kejelasannya. Ratusan ribu warga di Alun-Alun tercengang. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Lebih dari selusin jenius muda dan delapan tokoh kuat tercengang. Mata mereka bersinar terang. Tanpa diragukan lagi, Kuanglonglong telah dikalahkan. Jitian Sing hanya menggunakan dua gerakan untuk melukai Kuanglonglong dan mengalahkannya di tempat. Kekuatan menakutkan macam apa itu? Banyak orang bahkan menduga bahwa kekuatan orang ini melebihi kekuatan Kuanglong dan bahwa dia telah mencapai alam roh esensi Cakrawala Kenam. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan Kuanglonglong dengan begitu mudah bahkan tanpa menggunakan karakteristik Dharma roh esensinya. Pada saat itu, Kuanglong terhuyung ke depan lagi. Dia menyeret beberapa rantai tembaga kuno di tangannya dan ingin melancarkan serangan lagi. Jitiansing berdiri dengan bangga di tengah arena. Tangan kirinya berada di belakang punggungnya, dan tangan kanannya menunjuk secara diagonal ke tanah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, akui kekalahan. Jika tidak, Anda akan mati. Kata-katanya sesingkat biasanya dan nadanya dingin. Namun, ratusan ribu orang di Alun-Alun tidak peduli dengan aksen canggungnya. Mereka bisa merasakan kepercayaan diri dan dominasinya yang tak tertandingi. Dia terlalu sombong dan mendominasi. Pada saat itu, banyak prajurit muda merasakan hati mereka tergerak. Mereka merinding dan darah mereka mendidih. Banyak orang menatap sosok Jitiansing. Pikiran yang sama melintas di benak mereka. Kapan aku bisa seperti dia, memandang rendah semua orang dan mendominasi? Ketika Kuanglong mendengar kata-kata Jitiansing, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia menjadi lebih marah. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya. Itu lebih buruk daripada kematian. Namun, saat dia hendak menyerang, raungan yang bermartabat terdengar. Berhenti. Kuanglong menatap awan keberuntungan pelangi dan melihat Guru Sage menatapnya tanpa ekspresi. Kuanglong, kamu sudah kalah. Mundur. Kuanglong secara alami tahu bahwa Guru Sage melindunginya. Jika dia terus bertarung, dia hanya akan kalah lebih menyedihkan dan lukanya akan semakin parah. Tidak peduli seberapa marah dan tidak rela dia, dia tidak berani melanggar perintah Guru Sage. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan menahan amarahnya saat dia meninggalkan panggung. Belum lama ini, dia telah dikalahkan oleh Yin Wu Ke dan dipermalukan di depan semua orang. Sekarang, dia dikalahkan oleh seorang anak tanpa nama yang muncul entah dari mana. Dia telah dikalahkan bahkan lebih menyedihkan. Dia tidak pernah begitu sial dalam hidupnya. Dia telah kehilangan wajah seumur hidupnya dalam satu hari. Dia sangat tertekan sehingga dia muntah darah. Pada saat ini, Guru Sage mengumumkan hasilnya dengan ekspresi serius di bawah instruksi Kaisar Agung Cuyun. Ji Tian Xing menang. Dia menggantikan Kuang Long dan menduduki peringkat ketiga. Peringkat Kuang Long turun ke posisi keempat. Orang-orang lainnya akan dipromosikan oleh satu tempat. Tempat kelima belas akan tersingkir. Saat dia berbicara, Guru Sage melambaikan kuasnya dan menunjukkan beberapa cahaya kemasan. Tiba-tiba, lima belas lampu emas yang tergantung tinggi di langit mengalami perubahan baru. Nama Ji Tian Xing menduduki peringkat ketiga, bersinar dengan cahaya kemasan. Ratusan ribu orang di alun-alun masih merasa itu adalah mimpi. Mereka masih mendiskusikannya. Jenius muda tempat kelima belas tercengang. Ekspresinya terus berubah. Dia berpikir bahwa bahkan jika dia berada di peringkat terakhir, dia masih bisa menjadi murid Tuhan yang terhormat. Namun, dia tidak menyangka kehormatan dan status yang akan dia peroleh akan hilang begitu saja. Beberapa jenius muda memandangnya dengan simpati dan sombong. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Setelah beberapa lama, alun-alun itu berangsur-angsur menjadi tenang. Ji Tian Xing masih berdiri di atas panggung. Dia tidak punya niat untuk pergi. Sage Master mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, Ji Tian Xing, kamu telah memenangkan tantangan. Mengapa kamu masih di sini? 1479 Saat suara Ji Tian Xing bergema di seluruh alun-alun, seluruh alun-alun terdiam. Banyak orang mengungkapkan ekspresi kaget saat mereka memandangnya dengan tak percaya. Tidak ada yang berani percaya bahwa dia akan begitu percaya diri dan sombong. Dia sudah mengalahkan Ku Wang Long. Mungkinkah dia masih ingin menantang Yin Wu Ke? Semua orang mengungkapkan ekspresi antisipasi saat mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Di awan pelangi, Great Emperor Chuyun, Sage Master, dan delapan ahli yang kuat semuanya mengungkapkan ekspresi geli saat mereka memandang Ji Tian Xing dengan penuh minat. Sage Master sedikit mengernyit saat dia berkata tanpa ekspresi, Ji Tian Xing, siapa yang ingin kamu tantang? Ji Tian Xing menata papan peringkat di langit sambil berkata dengan tenang, Yin Wu Ke. Mendengar nama ini, semua orang mengungkapkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Di tanah kosong di bawah arena, Yin Wu Ke mengangkat alisnya saat dia menunjukkan senyum mengejek. Orang ini semakin menarik. Dia bergumam dengan suara rendah dan melompat ke arah ring. Ratusan ribu orang di alun-alun mulai berdiskusi dengan antusias. Orang itu terlalu percaya diri. Dia benar-benar menantang Ku Wang Long dan Yin Wu Ke berturut-turut. Pemilihan murid dewa tahun ini benar-benar penuh liku-liku. Sungguh mengasihkan. Bahkan di pertarungan peringkat terakhir, hal seperti ini masih bisa terjadi. Itu benar. Tidak ada yang mengira bahwa orang ini akan muncul entah dari mana dan mengganggu pertarungan peringkat. Dia bahkan mengalahkan Ku Wang Long. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Ji Tian Xing bisa mengalahkan Ku Wang Long karena dia beruntung. Namun, dia bisa melupakan mengalahkan Yin Wu Ke. Dia pasti akan kalah dalam pertempuran ini. Beberapa orang terlihat seperti sedang menonton pertunjukan. Beberapa orang terkejut dengan kemampuan Ji Tian Xing dan berharap dia bisa menciptakan keajaiban lainnya. Namun, kebanyakan orang merasa bahwa dia terlalu sombong dan jelas bukan tandingan Yin Wu Ke. Dia akan kalah. Di bawah tatapan semua orang, Yin Wu Ke mendarat di arena dan berdiri seribu kaki dari Ji Tian Xing. Yin Wu Ke memutar payung Yin yang sambil menilai Ji Tian Xing sambil tersenyum. Dia berkata dengan nada mengejek, Ji Tian Xing, kan? Ayo saling mengenal satu sama lain. Nama saya Yin Wu Ke, dari Istana Bunga Bulan. Ketika dia berbicara tentang identitasnya, nadanya penuh percaya diri, dan ada sentuhan kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Jelas, Istana Bulan Bunga yang dia bicarakan adalah kekuatan yang kuat dengan status luar biasa. Namun, Ji Tian Xing tidak tertarik dengan ini. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh. Setelah dia selesai berbicara, dia bertanya, bisakah kita mulai? Wajah Wu Ke membeku. Dia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Adik, kamu terlalu tidak sabar. Aku bukan idiot seperti Mad Dragon. Jika Anda ingin menggunakan saya sebagai batu loncatan untuk menjadi terkenal, Anda ditakdirkan untuk kembali kecewa. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan, meledak dengan aura gagah berani yang tak tertandingi. Sua. Sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Dia berteleportasi seribu kaki jauhnya dan muncul di depan Ji Tian Xing begitu saja. Dia memegang Payung Yin Dan yang dengan kedua tangan dan mendorongnya ke arah dada Ji Tian Xing. Gerakan dan sikapnya membuatnya seolah-olah hendak melemparkan dirinya ke pelukan Ji Tian Xing. Adik laki-laki, mari kita akrab. Payung Yin Dan yang bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan, membentuk pedang putih yang menyilaukan. Itu akan menembus Ji Tian Xing. Ekspresi Ji Tian Xing tidak berubah. Dia segera mengeluarkan Sword of Burial of Heaven dengan tangan kanannya dan menebas dengan sekuat tenaga. Dia mencabut pedangnya. Sword of Burial of Heaven yang hitam pekat bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu membentuk pedang emas besar dan menebas ke arah Wu Ke. Ledakan. Kedua lampu pedang berbenturan dengan keras dan meledak dengan bunyi keras. Gelombang kejut kekerasan meledak di atas panggung. Cahaya keemasan dan cahaya putih runtuh pada saat bersamaan dan dengan cepat menghilang di udara. Kekuatan dahsyat dari tumbukan itu membuat Yin Wu Ke terbang 6.000 kaki jauhnya, menabrak tepi arena. Namun, saat dia masih terbang di udara, dia membuka payung Yin dan Yang dan segera melenyapkan dampaknya. Dia mendarat di atas panggung dengan ringan. Adik, kamu sangat halus. Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Ini tidak menyenangkan. Yin Wu Ke berkata sambil tersenyum. Sikap dan nada suaranya membuatnya tampak seperti sedang menggoda seseorang. Namun, tangannya tidak berhenti bergerak. Dia menyulap segel mantra misterius dan mengaktifkan kekuatan payung Yin dan Yang. Payung Yin dan Yang terbang di atas kepalanya dan mulai berputar dengan cepat. Tepi payung setajam pisau. Cahaya putih tanpa batas melonjak keluar dari payung, membentuk bilah cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arah Jitiansing. Pisau buru Yin yang ratusan bilah cahaya ditembakkan seperti hujan panah. Mereka tidak berhenti dan langsung menelan sosok Jitiansing. Seluruh panggung diterangi oleh cahaya putih. Udara juga diiris oleh bilah cahaya. Garis-garis tanda putih muncul di udara. Jitiansing dapat mengetahui bahwa payung Yin dan Yang di tangan Wu Ke adalah harta sihir jiwa abadi tingkat tertinggi. Itu sangat kuat. Tanpa ragu, dia mengeluarkan Kenshin Battle Robe dan mengubahnya menjadi sepasang sayap emas untuk melindungi dirinya sendiri. Sayap Raja Wali Emas Seketika, semua bilah cahaya putih mengenai sayap emas, menyebabkan serangkaian dentuman keras. Boom-boom-boom-boom. Cahaya putih memenuhi langit. Cahaya kemasan menyala dan pecahan cahaya kemasan dan putih terciprat kemana-mana. Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah, dengan keras menabrak formasi pertahanan arena. Perisai cahaya putih besar mulai bergetar hebat. Itu terus berputar dan bergetar, seolah-olah tidak bisa menahan tekanan lagi. Ratusan ribu orang di alun-alun menyaksikan pertempuran sengit di atas panggung. Mereka semua bersemangat dan bersemangat saat mereka bersorak dan berdiskusi dengan antusias. Kebanyakan dari mereka meneriakan nama Wu Keh, berharap dia akan memberi pelajaran pada Jitiansing. Namun, sepuluh napas berlalu dengan sangat cepat. Wu Keh menggunakan seratus persen kekuatannya dan melepaskan ribuan pisau bulu yinyang. Namun, dia masih tidak bisa menyakiti Jitiansing. Pisau bulu yinyang yang tajam semuanya diblokir oleh sayap emas. Jitiansing tidak terluka sama sekali. Wajah Wu Keh pucat saat dia menyelesaikan mantranya. Dadanya naik turun saat dia terengah-engah. Payung yinyang juga berhenti berputar dan kembali ke tangannya. Dia memegang Payung yinyang dan menatap Jitiansing dengan frustrasi. Dia berkata dengan sedih, Huff, apakah Anda hanya tahu bagaimana bertahan seperti cangkang kura-kura? Betapa membosankan. Membosankan, Jitiansing membuka sayap emasnya dan memandangnya dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, dia mengangkat Burial of Heaven. Kalau begitu ambil pedangku. Saat dia mengatakan itu, dia menggunakan 100% kekuatannya. Matanya sangat fokus saat dia menusuk dengan pedangnya. See you. Cahaya dingin muncul dan dengan cepat menghilang ke langit. Wu Keh tertegun. Dia tidak mengerti tujuan dari teknik pedang ini. Saat berikutnya, ketika dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan menebak rahasia di balik teknik pedang ini, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Cahaya dingin itu meledak di depan dadanya. Itu berubah menjadi awan jamur yang menyilaukan dan naik ke langit. Cahaya putih yang menyilaukan menutupi seluruh panggung. Itu juga mencakup sosok Wu Keh dan Ji Tian Xing. Ratusan ribu orang di alun-alun tidak dapat melihat apa yang terjadi di atas panggung. Seketika, mereka semua mengungkapkan ekspresi cemas dan khawatir. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada Yin Wu Keh setelah dia terkena teknik pedang yang aneh ini. 1480 Setelah beberapa lama, cahaya putih yang menyelimuti arena akhirnya menghilang. Sosok Wu Keh muncul dan semua orang bisa melihat situasinya dengan jelas. Jubah seputih saljunya telah menjadi tumpukan kain dan ada lubang besar di dadanya. Bahkan ada noda darah di atasnya. Wajahnya semakin pucat dan pucat dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Nafasnya juga semakin berantakan. Kamu bocah, kamu benar-benar kejam. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan menahan diri. Wu Keh menatap Ji Tian Xing dengan marah. Saat dia berbicara, dia membuka payung Yin Yang dan menutupi separuh tubuhnya. Kemudian, dengan kilatan cahaya putih, dia mengganti jubahnya yang compang kemping dan mengenakan jubah putih yang mewah. Dia menatap Ji Tian Xing dengan dingin dan mengaktifkan kekuatan payung Yin Yang. Dia berkata dengan suara rendah, berat, aku tidak akan menahan diri lagi. Jelas, Wu Keh marah setelah kalah dua kali dan dilukai oleh Ji Tian Xing di depan semua orang. Namun, ekspresi Ji Tian Xing masih acuh-ta'acuh dan matanya tenang. Dia tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-katanya. Sebelum Wu Keh bisa menyerang, dia melambaikan Burial of Heaven dan menebas dengan sekuat tenaga. Mengayun. Dengan ayunan pemakaman surga, cahaya pedang berbentuk bulan sabit sepanjang seribu kaki menebas ke arah Wu Keh dengan kekuatan penghancur. Wu Keh membentuk mantra dengan tangannya dan mengendalikan payung Yin yang menjadi selebar seribu kaki, menghalangi langit di depannya. Peng. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit menebas payung Yin Yang dan terdengar suara keras. Cahaya pedang hancur di tempat tetapi payung Yin Yang tidak terluka. Itu berputar dengan cepat dan bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan. Tanpa menunggu Jitian Sing menyerang lagi, Yin Wu Keh telah membentuk segel tangan dan menggunakan kartu trufnya. Langit Yin Yang menekan. Saat dia berteriak dengan dingin, payung Yin Yang menyala dengan cahaya setengah hitam dan setengah putih dan mulai berputar dengan cepat. Cahaya hitam dan putih membentuk bola cahaya selebar seribu kaki. Berputar dengan cepat seperti roda, seperti ikan Yin Yang. Di bawah kendali Yin Wu Keh, cakram hitam putih melepaskan kekuatan penekan yang menakutkan yang menyelimuti Jitian Sing. Jitian Sing mengerutkan kening saat dia merasakan energi penekan tak berbentuk yang seperti gunung menekannya. Dia juga mengaktifkan kekuatan darmiknya yang besar dan perkasa, dan tubuhnya dengan keras mengembang hingga ketinggian sepuluh kaki, mengubahnya menjadi raksasa yang agung. Kemudian, dia memegang pedang pemakaman surga yang diperbesar dengan kedua tangan dan menebas roda Yin Yang dengan sekuat tenaga. Dia ingin menerobos kekuatan tak terlihat yang menekan langit dan bumi. Pedang pembelah surga. Pedang emas sepanjang seribu meter itu sepertinya mampu membelah langit dan bumi. Itu menerobos kekuatan penekan yang tak terlihat dan menebas roda Yin Yang. Dengan ledakan keras, pedang raksasa itu roboh di tempat, berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh langit. Namun, roda Yin Yang tidak rusak sama sekali. Itu terus berputar, melepaskan kekuatan tak terlihat dari Yin dan Yang untuk menekan Jitian Sing. Sejak langkah pertama gagal, Jitian Sing segera menggunakan langkah kedua. Pedang biduk. Dia memegang pedang pemakaman surga di tangannya dan langsung menusuk keluar tujuh lampu pedang yang menyilaukan yang menembus tujuh posisi berbeda di roda Yin Yang. Teknik pedang ini bahkan lebih kuat, dan misteri yang dikandungnya bahkan lebih mendalam. Bang, bang, bang. Namun, tujuh lampu pedang semuanya menembus roda Yin Yang, menyebabkan serangkaian suara keras terdengar sebelum meledak. Roda Yin Yang berguncang keras puluhan kali, dan berkelap-kelip dengan cahaya hitam putih, tetapi tidak berhenti berputar. Wajah Yin Wuke menjadi lebih pucat, dan napasnya menjadi lebih kacau. Namun, dia mengertakan gigi dan terus melepaskan lebih banyak kekuatan Dharma untuk meningkatkan kekuatan roda Yin Yang. Jitian Sing mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dia berpikir, Yin Wuke ini memang lebih kuat dari Kuang Long. Dia memang layak disebut jenius di benua Shen Wu. Meskipun Lu Yin yakin bisa mengalahkan Yin Wuke, dia harus mengakui bahwa Yin Wuke memang sangat kuat. Kekuatan Yin dan Yang yang tak berbentuk menekannya, membuatnya sulit untuk bergerak. Pinggangnya menjadi bengkok, dan tulangnya mengeluarkan suara retakan yang tajam. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengolah seni pemurnian tubuh galaksi dan telah membuat tubuhnya menjadi ekstrim, dia tidak akan mampu menahan penindasan roda Yin Yang. Yin Wuke mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan dari kekuatan Yin dan Yang. Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangan dan mengangkatnya di atas kepalanya. Esensi, ki, dan jiwanya bergabung saat dia melepaskan serangan terkuatnya. Pedang pembelah langit. Pedang putih menyala sepanjang 3 km muncul, dan membawa kekuatan penghancur saat menebas ke arah roda Yin Yang. Pada saat itu, cahaya putih menyinari separuh langit, sepenuhnya menutupi matahari yang terik di langit. Ratusan ribu orang di alun-alun tidak dapat membuka mata karena cahaya putih yang menyilaukan. Boom! Retak! Setelah ledakan yang menghancurkan bumi, pedang putih sepanjang 3 km itu langsung hancur berkeping-keping. Pecahan cahaya putih yang tak berujung meledak di langit, seperti salju putih yang memenuhi langit. Roda raksasa Yin yang juga hancur di tempat, meledak menjadi puluhan pecahan. Payung Yin yang kembali ke bentuk aslinya, berkedip dengan cahaya putih. Itu terlempar dari langit dan mendarat di tepi arena. Yin Wu Ke juga memuntahkan seteguk darah saat dia terbang keluar, menabrak penghalang cahaya putih dengan keras sebelum jatuh ke tanah tanpa daya. Gelombang kejut yang dahsyat, ledakan yang menghancurkan bumi, dan pecahan cahaya di langit berlangsung lama sebelum menghilang. Pertempuran ini akhirnya berakhir, dan pemenangnya telah ditentukan. Ji Tian Xing berdiri di tengah arena tanpa ada perubahan ekspresi. Dia tidak terluka, dan tubuhnya lurus seperti pedang. Dia memancarkan aura yang kuat, mendominasi, dan misterius. Yin Wu Ke terhuyung berdiri, darah menetes dari sudut mulutnya. Jubah putihnya juga diwarnai merah, dan dia tampak agak kuyuh. Sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Melihat ini, Great Emperor Chuyun mengangkat alisnya. Muridnya menyempit, dan tatapan aneh melintas di matanya. Sage Master dan para ahli kuat lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat mereka berdiskusi secara diam-diam satu sama lain melalui transmisi suara. Ratusan ribu orang di alun-alun sudah tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya, dan mereka semua berseru dan berdiskusi. Ya Tuhan, apakah saya melihat sesuatu? Bocah itu, mengalahkan Yin Wu Ke, bagaimana mungkin? Ini terlalu sulit dipercaya. Bahkan Yin Wu Ke tidak akan kalah telak melawan Lan Yi King, bukan? Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan berani mempercayainya. Anak itu bertarung dua kali berturut-turut dan mengalahkan Kuang Long dan Yin Wu Ke. Meskipun Yin Wu Ke belum mengaku kalah, dia sudah terluka parah. Aku khawatir dia bukan tandingan Ji Tian Sing. 15 menit yang lalu, ketika Ji Tian Sing melangkah ke arena untuk pertama kalinya dan muncul di depan semua orang, banyak orang bersuka cita atas kemalangannya dan memandangnya dengan jijik dan jijik. Tapi sekarang, Ji Tian Sing telah mengalahkan Kuang Long dan Yin Wu Ke dengan cara yang mendominasi dan mendominasi. Dia sangat misterius dan kuat. Mereka yang pernah mengejeknya sebelumnya merasa canggung dan malu. Terutama mereka yang mengatakan bahwa Ji Tian Sing tidak layak menantang Yin Wu Ke. Mereka sangat malu sehingga mereka ingin menemukan lubang untuk bersembunyi. Terima kasih.